Kenapa Bambang Urianto nomor tiga Mas Ken? Saya belum ke Bang Ege. Ada nama Ganjar Pranowo loh, padahal sebetulnya. Oh enggak, kalau Pak Ganjar kan karena sudah tidak bisa maju lagi, jadi kita tidak masukkan dalam simulasi. Efeknya masih terasa kepada kader PDIP lainnya? Artinya enggak lengket ya di... Ya, karena ada ketimpangan popularitas ya, kalau dari hasil survei yang kita lihat. Memang Mas Kaisang itu popularitasnya sudah hampir mentok ya, 85% dari responden di Jawa Tengah sudah tahu nama Mas Kaisang. Sedangkan di posisi kedua, Pak Ahmad Lutfi pun belum sampai 50%, hanya sekitar 48-49%. Dan nama-nama lain-lain seperti Bambang Pacul, figur PDIP itu hanya 30-33%. Tas Yasin juga ya? Ya, Tas Yasin hampir separuh juga, sekitar 50%. Ada komentar Bang ini? Enggak dong, komentarnya sederhana. Pagi ini, poin A selalu awal. Tidak terbendung Bang, kalau saya komentar tidak terbendung. Blan-blan, kalau saya poin A selalu mengatakan, saya dukung anak muda ya, kalau sudah boleh memilih, boleh dipilih. Nah itu kan prinsipnya, jadi dengan demikian, cuma saya selalu mengatakan BKPU itu harus diperbaiki undang-undangnya, GMK itu, enggak bisa dengan MA. Di situ posisi saya ya, PSI, nah tapi enggak apa-apa. Mendukung anak muda ya? Mendukung anak muda, kalau sudah boleh memilih, boleh dipilih. Itu ilmuwan komunikasi politik seluruh dunia begitu. Nah balik ke soal rilis indikator ini, saya mau mengatakan tiga hal. Ini tentu saja cek ombak yang penting, karena kita sudah, ini kan 10 sampai 17 Juni ya, risetnya. Sekarang kita sudah pada tanggal berapa nih? Juli ya, awal Juli, awal Juli, awal Juli, awal Juli. Sementara pendaftaran di 27 Agustus nantinya, jadi sudah dekat. Sementara dari hasil mereka, agak penting dicatat beberapa hal. Saya mencatat yang pertama, itu warga Jawa Tengah saja, yang tahu akan ada pilkada saja, dibandingkan yang tidak tahu, lebih tinggi yang tidak tahu. Coba dicek, itu 52 banding 47, kalau begitu lah. Ada pilkada loh, ya kan, di bulan November. Banyak yang tidak tahu. Oh ada ya? Ini kita biar, biar kita dudukkan dulu nih, petanya seperti apa. Saya baca tadi itu ya. Terus yang kedua, yang akan membuat keputusan pada waktu kampanye, kemudian menjelang kampanye, menjelang pemilihan umum, dan hari pemilihan umum itu 82 persen. Yang di top of mind-nya itu belum punya keputusan itu, 65 persen lebih. Besar ya angkanya ya. Gede, jadi di antara sekitar 35 persenan yang sudah punya di kepalanya nama-nama itu, Kaisang yang paling tinggi. Nah, Kaisang yang paling tinggi itu karena apa? Misalnya, karena kedekatan dengan tokoh politik. Itu alasannya. Jadi kita ketemunya di situ tuh. Lalu kenapa orang dekat dengan Ahmad Luswi misalnya, tegas. Kenapa dengan Yassin Mahmud misalnya, maimun? Karena tokoh agama. Sosok tokoh. Nah, jadi ada alasan-alasan untuk sampai ke sana. Artinya belum aman dong berarti? Belum aman. Belum aman bagi si Mahmud. Masih cair. Masih cair. Tingkat partisipatifnya masih jauh. Iya. Iya kan? Betul, betul. Kesadaran akan pilkadanya juga masih jauh. Masih jauh. Nah, malah saya mau mengatakan gini. Kami juga nih, Salemba School. Kami nih, Salemba School ini dulu sama-sama studi di Salemba. Dan jeblosannya itu banyak yang bikin konsultan sendiri-sidiri. Ada hands up dan lain-lain itu. Kita juga melakukan riset di situ gitu. Nah, Mas Sudaryono juga bisa naik berbeda gitu. Iya, jadi kan beda-beda lah hasil survei pada waktu yang berbeda-beda. Nah, jadi ini bisa dibaca dalam konteks 10-17 Juni itu hasilnya. Iya. Nah, karena itu masih banyak peluang ketika tadi dikatakan. Saya rasa tiga daerah menjadi menarik nih. Justru karena alasan kedekatan dengan tokoh politik tadi. Iya. Atau karena strategisnya daerah itu. Yang pertama pasti DKI Jakarta. Sama seperti Anda membicarakan kalau saya membayangkan Pilkada Turki ketika membicarakan Istambul, Ankara, dan lain-lain. Lalu yang kedua, Jawa Tengah. Ketika misalnya Kaisang kalau betul mau mengarah ke Jawa Tengah. Tidak, jadi Kaisang tetapi ke Jawa Tengah. Yang ketiga Sumatera Utara. Oke. Dengan koalisi supernya. Nah, itu saya membayangkan tiga itulah gitu. Di samping Jawa Barat juga gitu. Baik. Saya mau ke Mas Eno. Mas Eno, kalau berbicara Jawa Tengah ini kan provinsi terpadat ketiga begitu ya di Indonesia. Dan juga menjadi kadang banteng. Nampaknya juga PDIP nggak mau kehilangan kesempatan kan. Nantinya dengan nama-nama lain yang cukup potensial ternyata juga untuk bertarung bersama PDIP. Tapi kalau Mas Eno melihatnya bagaimana nih nama-nama Mas Kaisang kok cukup moncer sekali dalam survei terbaru. Kemudian juga dari sisi PDIP banyak yang mengatakan ini menjadi jilid kedua pertarungan PDIP dengan Trah Jokowi di Jawa Tengah. Seperti apa? Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita mencermati bahwa Jawa Tengah ini memang punya ikatan yang begitu kuat dengan identifikasi PDIP perjuangan selama ini di sana. Artinya kami bersyukur bahwa dari tahun ke tahun kami dipercaya untuk memenangkan PDIP di sana baik secara legislatif maupun eksekutif yang itu terbuki terus. Bahkan di Pilek kemarin pun kami masih dipercaya masyarakat Jawa Tengah untuk menjadi partai pemenang. Tapi kami sadar betul bahwa logika Pilkada tidak bisa hanya bersandar kepada logika Pilek. Karena ada multivariabel yang sangat kompleks di situ dan itu akan terus berdinamika sampai ke hari H pencoblosan nantinya. Apalagi pengalaman Pilkada serentak di semua daerah ini adalah pengalaman politik yang baru bagi semua partai politik dan bagi semua tokoh yang akan maju di Pilkada bukan hanya kami. Tentu kami harus sangat cermat dalam melakukan kalkulasi. Apalagi Jawa Tengah ini kan kalau bicara kepemimpinan seringkali melahirkan kepemimpinan baru bagi PDIP perjuangan yang lahir di sana. Baik itu dari kepala daerah misalnya kaupaten kota maupun kepemimpinan di tingkat gubernur. Maka kami sangat cermat sekali dalam menghitung itu karena Pilkada buat kami bukan semata coba-coba. Tetapi di Jawa Tengah adalah satu tanggung jawab pada rakyat sebagai salah satu etalase kepemimpinan penting. Nah pendekatan dalam demokrasi itu kan ada macam-macam. Ada pendekatan demokrasi yang sifatnya adalah demokrasi konsensus. Ada lagi pendekatan demokrasi diskursus. Nah demokrasi konsensus ini kami agak upayakan untuk tidak kami lakukan. Apalagi bicaranya adalah demokrasi konsensus elit. Nah di tahapan sekarang ini kan demokrasi konsensus elit. Baru kesepakatan nama-nama di tingkat elit. Baru kira-kira oh memunculkan ini kedekatan dengan tokoh elit tertentu. Dengan pola seperti ini. Dan modelnya masih belum terlalu banyak bicara tentang diskursus kerakyatan. Sedangkan Pilkada nanti harusnya tentang kedaulatan rakyat. Siapa yang masyarakat pilih, siapa yang masih suka dengan masyarakat, siapa yang tahu problem masyarakat. Nah itu butuh waktu. Sehingga kami memerlukan waktu untuk diskursus dan dialektika itu. Untuk memastikan pemimpin yang lahir di Jawa Tengah itu pemimpin yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kualitasnya. Nama-nama masih kita godok. Tapi kalau bicara sekarang, saya rasa masih cukup banyak waktu sebelum Agustus. Bahkan masih cukup banyak waktu untuk kami mengambil kesempatan berpikir sebelum pendaftaran. Itulah kenapa di banyak Pilkada belum tentu siapa cepat dia dapat. Itu makanya di sejarah sebelumnya, banyak nama-nama yang rasanya sering dibicarakan di waktu beberapa minggu sebelum pendaftaran dilakukan. Itu belum tentu adalah nama-nama yang muncul di curhat suara nantinya. Karena dinamika sangat berkembang dan kita tidak hidup di atas satu ruang hampa politik. Nah, jadi kalau kami masih membaca dengan cermat, tidak mau tergesa-gesa mengikuti tren pembicaraan akhir-akhir ini. Tetapi kami pastikan saat kami sudah ambil keputusan, mesin politik akan bergerak dengan matang untuk mengerjut pada konsolidasi nama. Saya rasa itu. Kami tangkap poin. Oke, ini PDI Perjuangan aja yang sudah kuat di Jawa Tengah aja masih mikir-mikir. PSI kira-kira langsung gak ya? Nyamber gak tuh ya kira-kira kalau PSI ya? Bisa juga kita akan coba ulas lebih dalam lagi. Kami akan kembali. Kami akan kembali.